Intro Boss, akhir pekan emang waktu paling favorit buat semua umat manusia ya. Mulai dari yang suka rebahan sampai pemuja liburan. Kalau rebahannya bisa sambil liburan, kenapa enggak? Atau mau liburan sambil manjain lidah? Di Samarang Garut ada nih, satu tempat bisa dapat semuanya. Sebenarnya ini sih tempat lama, tapi sekarang lagi viral karena baru di rebranding sukses mendongkrak pundi-pundi cuannya. Bahkan Teh Shanti juga sempat mampir buat merasakan kelezatan masakan Sasakala. Dan menikmati suasana resto yang adem pisan. Kuy, kita intip langsung aja ya Boss. Mulai jumpa-jumpaing. Halo Boss, selamat datang di Sasakala, tempat makan dan menginap serasa di desa. Mau tahu kelanjutannya tetap di Cuan Boss. Duh, rasanya gimana gitu? Disambut abah-obar. Jadi kayak pulang ke desa ya Boss. Nah, si abah-obar ini salah satu bagian dari perubahan yang ada di sini Boss. Setiap tamu yang datang, enggak cuma disambut dengan senyum hangat si abah. Tapi juga akan dipandu berkeliling resto. Sasakala bisa diartikan asal-usul sesuatu ya Boss. Seperti resto ini yang punya asal-usul juga. Dulunya, resto ini adalah sebuah penginapan yang mengusung konsep kembali ke alam. Orang tua Teh Raula yang merupakan owner sebelumnya sempat berpindah kota. Sehingga penginapan ini sempat mengalami kemunduran di tahun 2019 sampai akhir 2023. Nah, setelah Teh Raula menetap di Garut, baru deh ada yang meneruskan dan mengelolanya. Manajemennya pun diperbaharui. Lalu sang owner, Teh Raula, berinovasi dengan meribranding tempat ini menjadi resto. Konsep open kitchen jadi daya tarik paling menarik buat para tamu nih Boss. Ada dapur utama dan dapur kukusan atau masak lainnya. Lengkap dengan langseng atau dandangnya. Ini bukan pajangan doang ya. Aktivitas memasaknya emang beneran di sini. Nah ini cara kita rebranding sebelumnya kita tuh gak ada bangunan ini. Gak cuma restonya aja yang di rebranding. Menu makanan yang ditawarkan juga ikut di rebranding, Boss. Salah satunya, kambing bakar bambu ini. Selain cita rasanya yang gurih dan manis, cara penyajiannya juga unik nih. Kambing dimasukkan ke dalam bambu sebagai wadahnya yang kemudian akan dibakar. Cara menikmati kambing bakar bambu ini bisa dengan nasi liwet atau nasi song-song. Alias nasi yang dibungkus bambu. Wih, pasti lazis banget, Boss. Yang gak mau makan berat juga bisa, Boss. Cobain deh cemilannya. Bubuy caw. Caw atau pisang akan dibakar. Lalu ditaburi gula aren di atasnya. Cocok nih buat temen ngopi saat senja. Area makanannya juga ada tiga pilihan, Boss. Pertama, dengan meja kursi yang serba jadul. Kedua, saung di atas balong atau kolam. Dan ketiga, tenda terbuka serasa makan di tengah sawah. Pokoknya mah raus pisan, Boss. Kerennya nih, Boss. Teh Raula melibatkan semua karyawannya untuk memberi ide rebranding yang menarik. Termasuk soal makanannya, Boss. Oh iya, kalau mau jajan di sini, harganya masih terjangkau kok, Boss. Masih aman lah buat kaum mendang-mending yang pengen manjain diri. Hihihi. Kalau di Resto, range-nya dari Rp20.000 sampai Rp60.000 ada. Setelah lima bulan rebranding berjalan, Resto ini terbukti bisa mendongkrak kembali image-nya. Menjadi salah satu pilihan tempat jajan paling dicari di Garut. Mantap. Pastinya, ini juga salah satu efek dari gencarnya promo di media sosial yang dilakukan Teh Raula dan timnya. Pas pertama kali kita buka, kita undang blogger-blogger dan ternyata Alhamdulillah membludak gitu ya di TikTok. Dan banyak orang-orang yang dari luar kota bahkan untuk datang ke sini untuk nyobain sih gitu. Jumlah pengunjung yang datang di hari biasa bisa mencapai 200 orang, Boss. Dan akan bertambah 3 kali lipatnya di akhir pekan. Kalau Resto-nya kids friendly kayak gini, anak-anak gak akan bosen ya, Boss. Karena bisa main sepuasnya di sini. Pastinya, pengunjung bakalan betah datang ke sini. Yang kangen dengan jajanan jadul, bisa banget mampir di warung ini, Boss. Nah, nah, walaupun rebrandingnya belum setahun, tapi pengunjungnya bisa sebanyak itu. Berarti omsetnya lumayan tuh, Boss. Boleh dong, Teh, disepil? Sekitar di 100 sampai 150 jutaan per bulan. Itu juga kadang di atas, kadang di bawah. Wah, lumayan banget ya, Boss. Terbukti nih, rebranding yang dilakukan Teh Raula berhasil menambah pundi-pundi cuan Resto-nya. Walaupun yang viral Resto-nya, tapi penginapannya masih ada, Kok. Ada sekitar 20 saung penginapan yang tersedia di sini dengan harga yang bervariasi. Antara 400 ribu sampai 700 ribuan. Merintis usaha emang susah, Boss. Tapi, mempertahankan yang sudah ada juga gak gampang. Kita kudu rajin mengulik potensi yang ada, dan berani berinovasi. Nah, Boss. Jadi, untuk mempertahankan bisnis keluarga itu, intinya kita perlu kepercayaan dan komunikasi yang kuat. Yang penting, cuan, Boss.